Ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran Lampung Faisal Jauhsel sampaikan pernyataan sekaligus ucapan syukur atas unggulnya Prabowo Gibran di Lampung. Faisal Jauhsel menyampaikan, dari hasil hitung cepat perolehan suara pemilihan Presiden Indonesia 2024, dan dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei terpercaya, pasangan Prabowo Gibran memenangkan kontestasi ini. Selanjutnya, Ketua TKD dari tim kampanye Prabowo Gibran juga menyatakan permohonan maaf setelusnya kepada tim kampanye 01 dan tim kampanye 03 apabila selama menjalani masa kampanye, terdapat ucapan mumpun tindakan yang kurang berkenan. Ini semua berkat kerja keras-kerja semua, baik TKD, perelawan, berbukuh, 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 di kondisi Indonesia maju, yang telah berkerja keras wabung batu, wabung wabung, untuk mencapai kebenangan 02-03. Kita juga semua mohon maaf, terutama kepada 01 dan 03. Andai kata, ada hal-hal yang tidak berkenan, apakah di lapangan, apakah di mana saja berada. Itu bukanlah suatu kesengajaan, itu semua prinsipnya, kosong luar, suasana damai. Jadi sekali lagi, jawabannya semua berbukuh berbukuh, baik TKD, perelawan, atau lain-lainnya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besar, kita sekerja keras yang kita telah laksanakan, tercatat 271 kritik selama lebih kurang 2 setengah bulan. Semua kita jalani dengan damai, tidak digesekan di sana-sini, baik dengan paswan lain. Untuk diketahui, calon presiden nomor urut 2, Perbau Gibran menang telak di Provinsi Lampung lebih dari 60% suara. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Soborai TV melaporkan.